Kita ingin informasi selanjutnya, 20 jemaah calon haji dari Embarkasi, Makassar masih tertahan di Asrama Haji Sudiang karena belum keluarnya visa. Ya, pemerintah pastikan visa seluruh jemaah calon haji akan selesai dalam waktu dekat. Senin merupakan hari keempat tertahannya 20 jemaah calon haji Embarkasi, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Jemaah calon haji kloter pertama ini masih tertahan di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Mereka seharusnya sudah diberangkatkan Jumat 21 Agustus lalu. Penundaan ini karena visa yang belum keluar. Para jemaah ini berasal dari Makassar, Baru, Pindrang, dan Parepare. Hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Menganu jiwa kita untuk lebih bersabar kan, karena mungkin ujiannya kita ini mau ke Tanah Suci inilah. Awalnya Pak, Bapak, berapa orang? Awalnya kita itu kan 60 orang. Itu kloter satu? Satu. Terus diisi sama gua kan. Masalah visa muncul akibat otoritas Arab yang mengubah sistem pendataan haji menjadi elektronik haji, yang bersifat online secara mendadak. Komisi Pengawas Haji Indonesia pun menyesalkan kondisi ini. Jadi proses pemisahan itu sudah selesai. Tetapi tahun ini tiba-tiba H-2 itu kok tidak ada kejelasan tentang visa itu sudah ada 100% apa belum. Diakui pemerintah hingga kini pengurusan visa para jemaah calon haji belum 100% rampung. Namun dipastikan dalam waktu dekat semua visa jemaah calon haji Indonesia akan selesai. Jika kita melihat perkembangan dari 4 hari yang lalu sampai sekarang, 4 hari yang lalu itu dari 155.200, itu baru 105.000 yang dapat visa. Tapi perkembangan terakhir ini kan sudah hampir 150.000, kurangnya kurang lebih hanya 6.000. Melihat pergeliran dan cepatnya proses penanganan pemeriksaan ini kan demikian besarnya. Bergerak 4 hari saja sudah puluhan ribu sudah bisa diselesaikan. Apalagi yang 6.000, 6.000 mungkin hari ini atau paling nampak besok itu sudah harapannya insya Allah bisa diselesaikan. Pemerintah juga pastikan jemaah yang tertunda keberangkatannya akan tetap mendapatkan fasilitas yang baik. Sistem elektronik haji atau haji elektronik diperlakukan bagi jemaah dari seluruh dunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini pendataan visa dilakukan melalui sistem Mesin Readable Travel Document atau MRTD. Ini adalah sistem terintegrasi bersih data penerbangan, pemondokan hingga jaminan makan. Jemaah calon haji Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia, yaitu 168.000 orang. Akibat sistem baru ini, sejumlah calon jemaah haji kini masih menunggu keberangkatan di 14 embarkasi di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.